Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Apa kabarnya pemirsa yang ada di rumah Semoga selalu dalam keadaan sehat Tentunya semangat Harus ceria dong putri Harus, kalau ceria itu pasti Semangat itu juga pasti Apalagi setiap hari jumpa ketemu kita ya Harus lebih semangat lagi Harus semangat, ceria Pokoknya menganggap beban hidup itu gak ada ya putri Sebenarnya ada, banyak Oke balik lagi bersama dengan kita Saya Muhammad Budi SM Dan saya Putri Rahman dan Izin Dalam program Kopi Pagi Kopi Pagi Nah putri Kali ini kita akan ngebahas apa ini Biasanya kan kita kalau udah Senin dan juga Jumat itu ngebahas Orang-orang yang berprestasi Menginspirasi dan sebagainya Iya jadi memang di Kopi Pagi ini ya Budi selalu menghadirkan Narasumber-narasumber yang nantinya akan menginspirasi nih Pemirsa yang ada di rumah Nah untuk tema kita kali ini Yaitu revitalisasi bahasa daerah di kalangan anak muda Wow Tinggi amat kalimatnya Revitalisasi udah kayak pembangunan ya Salah program apa ini Revitalisasi bahasa daerah Iya Revitalisasi bahasa daerah Tapi kalau boleh tahu bahasa daerah Budi apa sih? Aku daerahku Aku di mana ya Aku di Simalungun Lahirnya di Bajambi Tapi aku gak bisa bahasa Batak Oh bener gak bisa Bahasa Batak Karena emang dari lari lahir ya Dan keluarga juga kayaknya bahasanya bahasa Indonesia Oh gitu Kalau Putri Dari daerah mana? Aku memang Asbar Medan Orang Medan Tapi aku juga gak bisa bahasa daerah Budi Oh iya Iya Jadi nanti kita akan tanya aja ya Berarti kita fakir bahasa daerah ya Tapi ngomongin masalah bahasa ya Putri ya Ternyata kemarin itu aku lihat ya Ada artikel yang menyebutkan bahwasannya Menurut UNESCO itu setiap dua minggu sekali Yaitu ada bahasa yang punah Nah tentunya kita gak mau kan Bahasa yang punah itu menjadi bagian daripada bahasa daerah yang ada di Indonesia Benar karena di Indonesia sendiri itu ada sekitar 718 bahasa daerah Budi Yang memang harus Banyak banget ya Banyak kan Itu gimana ya? Iya makanya nanti kita tanya Dan kita bangga dengan kekayaan bahasa Karena itu menjadikan identitas bangsa Indonesia Yes Benar sekali Aduh hari ini cerah banget sih pake hijau hijau Iya Tapi ada yang baru loh Budi Ada yang baru nih Ini meja baru Tim dekor tepuk tangan dong Iya Kan keren Ada lacinya Coba buka ada apa? Gak ada Gak ada apa-apa Kosong ya Iya 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 Nue kasihan loh Kenapa Nue gak diajak? Iya Allah Nue sini lah Nue Dari tadi dia gak masuk frame Iya Biasanya aku langsung Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Nyari apa? Wah kosong kayak hati Budi Tadak aku udah bilang Jodoh gak ada disitu Kirain tadi ada jodoh ya Selamat pagi Budi Pagi nue Tunggu sebentar Tapi ini matching banget ya Sama Sama kita ya Bertiga ya Iya Tapi ini memang mendeskripsikan kali kuning Iya sofa ya Sesuai dengan Sesuai Jodoh Eh cerita kalian tadi apa? Katanya bahasa Rengitalisasi bahasa daerah Rengitalisasi bahasa daerah Keren gak tuh? Bisa bahasa daerah? Satu pun gak ada Budi Tapi nyanyi daerah coba Iya nyanyi Lagu daerah Lagu daerah Coba Ho Doboruku Oh gitu Gitu itu Ho Doboruku Udah Udah gitu aja Kalau banyak-banyak bayar kalian Nih Nih Itu jarang-jarang loh Kata kalian kan Itu kan anak muda ya Ini anak muda Itu kayaknya jarang loh Orang tua pensiun sana Nunjukin banget Cering Gimana Bukan Maksudnya anak muda tuh kayaknya Jarang-jarang gitu Masih mau Pakai bahasa daerah Benar Apalagi kalau misalnya dia dari daerah Ke kota Terus kayak bahasanya kayak Wicis gitu ya Wicis yang ayam itu ya Bukan Oh iya Itu jangan sebut Itu jangan sebut Mana tahu Jadi mungkin pemirsa Saya bingung nih Anak muda seperti apa Yang mungkin akan menjawab Mungkin bukan permasalahan sih Tapi mungkin Untuk Mewakili gitu ya Dari anak-anak muda Bagaimana sih pandangannya Terhadap bahasa daerah Dan juga revitalisasi Bahasa daerah ini Untuk ini langsung saja ya Kita panggil ini dia Agus Salam Terbaik satu Duta Bahasa Sumatera Utara Tahun 2024 24 Wuuu Wauw Halo Selamat pagi Selamat pagi Oh Agus Iki Agus Iki Itu bisa bahasa daerah Oh iya itu itu bahasa daerah ya Ikinya aja Oh kok di Di Jepang Ada salamnya namanya Makanya gak gue lepas Oh iya apa salamnya Agus Salam Budi Aduh Agus aja elah lo tanya Budi gila Gue kesini Gue kesini Oh iya Baru kali ini loh aku jumpa Agus yang kayak gini Itu Agus yang kayak gitu Hancur loh Buka itu bagus juga Langusnya Iya Duta sampul lain Iya Aki Ini Agus Ini SAS nya apa ini Terbaik satu Ini namanya bang Kalau di jasa SAS Oh iya Kira namanya Terbaik Terbaik satu Duta Bahasa Sumatera Utara 2024 Berarti baru ini terpilih Baru banget Oh kapan Baru Tadi pagi Atau kita satu jam berdiri aja ngobrolnya Mau duduk ya Iya duduk Iya duduk Yaudah lah Yaudah lah duduk Yaudah lah duduk Yaudah lah duduk Silahkan noe kembali Terima kasih Silahkan duduk Boleh silahkan Berdiri tadi enak juga loh Putri Enak ya Tapi capek Budi ini kakinya lecet Oh iya karena sepatu baru ya Sepatunya ukurannya salah Oh iya Kita aja ya Sepatu itu harus milih gitu kan Takut lecet dan sebagainya Bener Apalagi jodoh ya kan Yang dipakai seumur hidup Yang bersama seumur hidup Jadi yang harus lekti gitu Oke udah udah milih Atau gak terpilih Bukan Saking banyaknya pilihan ya Ya ampun gak boleh kayak gitu loh Budi Ya ampun Nah pemirsa ya Kita tadi udah kedatangan Agus Salam Selaku terbaik 1 Duta Bahasa Sumatera Utara tahun 2024 Kita tanya dulu kabarnya Iya Apa kabar? Alhamdulillah Mbak Ika Alhamdulillah Alhamdulillah Ya kapan kemarin terpilih menjadi Duta Bahasa Sumut? Di bulan 6 Kak Di bulan 6 Sih masih baru ya Baru sepaya Baru fresh loh Fresh from the oven ya kan Ini memang gak usah ada minum ini Sampai jam 12 Putri lah yang nawarin sekali-sekali Masa aku terus Kan ini cowok Aku ngasih kesempatan buat kamu loh Putri Ya ampun Padahal kesempatan aku banyak banget sebenernya Mau minum apa? Cappuccino boleh gak? Oh Cappuccino Kita panggil dulu ya Ada gak Cappuccino Makanya kita panggil dulu yang Alinya Bang Cakil Cappuccino Gus Ini Kali ini Apa ya Bang Cakil Black man ini ya Black man Black man Tapi keren kali Bang Topi baru Biasanya kacamata baru Enggak Ini udah lama juga Kak Coba eh Suruh buka rambut barunya Buka dulu Buka dulu Buka dulu Buka Buka Cakil aja Tutup aja lah Bang Yang bagusan ditutup Silahkan Bang Cakil Mau ngopi? Boleh Bang Kopi apa Gus? Cappuccino boleh Oh Cappuccino Ada persediaan di tangan Bang Ada dong Udah belanja tadi ya Udah Seluruh aja kok kita stok banyak Oke Oke Kalau aku biasa Bang Aku americano Bang Tapi gak pake gula ya Oke Sama ditunggu ya Sama gak pake kopi Jangan dong Oke Makasih ya Bang Cakil Oke Nah kita balik lagi ngobrol bersama dengan Agus ya Jadi memang bulan 6 kemarin tuh Iya betul Terpilihnya Kamu asalnya dari mana? Saya asalnya dari Asahan Bang Dari Asahan Asahan dimana? Dimananya? Di Kisaran Oh di Kisaran Nama desanya apa gitu mau salam-salam disana? Oh kebetulan saya berasal dari desa Saitaman Kecamatan Saya Kepoyang Timur di Kabupaten Asahan Jadi di Kisaran saya ngekos lagi Oh gitu Oh iya 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 Kalau Budi dimana rumahnya? Aku di Bajambi Oh Bajambi Di Kampung Marihat Bayu Oh itu yang masuk-masuk ke dalam Iya Gak ada air gitu ya? Gak ada kamu Oh ada Gak ada air Oh udah ada Melimpa air ya Oh gitu Listriknya? Listriknya aman Bekannya jam 6 udah mati semuanya? Enggak Enggak juga Tapi kadang sering jepat Jepat ya Oke Kita balik lagi Jadi untuk kegiatannya apa aja nih? Kegiatan dari Agus? Kalau aku sendiri kak itu masih kuliah Di salah satu perguruan tinggi di Universitas Asahan namanya kak Di Kisaran Semester 6 Oke kamu ngambil apa? Ngambil jurusan ilmu hukum Oh soalnya Putri ngambil hikmahnya aja kalau kuliah Jurusan hukum ya? Iya betul Itu ada ininya lagi gak? Ada kayak peminatan atau konsentrasinya gitu? Betul Kalau di kampus aku gak ada konsentrasi jadi umum gitu Jadi umum ya? Ilmu hukum Semester 6 Semester 6 Wih Seperti udah mau tamat dong ini ya Lagi nyusun-nyusun skripsi atau gimana? Oh nyusun skripsi belum Oh belum Soalnya kan mau coba KKN dulu Oh mau KKN dulu KKNnya dimana? Bejambi? Kamu jahat banget sih Putri Eh tapi kenapa sih kamu pengen ngambil ilmu hukum? Karena kemarin tertarik aja kak untuk kayak bahas-bahas hukum gitu kan kak Jadi ngeliat hukum menarik juga untuk diikutin gitu Oh gitu Oke Kita kembali ke sasnya ya Sebagai Duta Bahasa Terbaik 1 Duta Bahasa Sumut 2024 Nih awal mulanya kamu kenapa berminat untuk ikut sebagai Duta Bahasa? Jadi kemarin kak sebenernya pada tahun 2023 udah pengen coba untuk ikut kan Tapi karena memang ada satu lain hal yang tidak memungkinkan untuk mengikuti di tahun tersebut Jadi saya undur di tahun 2024 Kemudian menurut saya di tahun ini tuh tahun yang tepat ya bang Gak banyak saingan gitu Karena langsung sejarah ya Iya 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 Terus 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 ya dicoba aja karena kan dapat informasi juga dari Instagram Kampus Jadi ya sekalian aja coba gitu Oh jadi tahunnya itu dari Instagram Kampus Iya betul Oke Nah akhirnya daftar Tapi di tahun 2023 Tiga Kenapa? Tidak Maksudnya mengurungkan niat gitu Untuk tidak ikut Apakah belum ada persiapan atau seperti apa? Belum ada persiapan juga kemudian kemarin sakit kak gitu Oh gitu Iya Proses penyembuhan di kak Tapi sebelumnya kamu sudah mengenal Duta Bahasa ini dari siapa? Apakah punya temen yang pernah ikut coba atau gimana? Gak tau dari siapa siapa kak? Dari Instagram doang Oh berarti dari Instagram Kampus tadi ya? Iya betul dari Instagram Oke Berarti pure dari media sosial ya Nah kemudian di tahun 2024 itu seleksinya gimana awalnya? Masukin berkas dulu atau ada mekanisme? Jadi pertama ada seleksi administratif ya kak Jadi kita daftar-daftar dulu kumpul-kumpulin berkas bang Upload-upload wibon segala macem Baru seleksi wawancara untuk semifinalis 60 besar Oke 60 besar Setelah masuk 60 besar ada tahap lagi Tahap wawancara lagi tahap pertunjukan bakat Poster baru ke finalis 20 besar Oh oke Berarti untuk administrasinya aja lumayan ya Banyak ya prosesnya ya Iya Setelah administrasi apa lagi nih? Persiapan-persiapan untuk ini sih kak Kayak persiapan bakat Soalnya kan kita bakal nunjukin bakat juga Persiapan wawancara Dan ada presentasi poster kak pada saat itu Oke Itu dari Aslan ada berapa orang yang ikut? Perwakilannya? Perwakilan kalau finalis ada 2 Oh finalis ada 2 Kalau semifinalis saya kurang tau bang Soalnya kan 60 ya Jadi banyak Gak tau-tau dari mana gitu Oh gitu Oke jadi memang awalnya itu berapa orang kira-kira Akhirnya terpilihlah 20 finalis ini Kalau untuk yang lulus seleksi administratif kak itu ada 169 orang yang mengikuti Terus seleksi-seleksi diseleksi lagi jadi 60 finalis Kemudian diseleksi kembali jadi 20 finalis Jadi mungkin ada 3 tahapan seleksi kak Oke Wow Jadi panjang prosesnya ya Tahap panjang kak Dan akhirnya bisa mengikuti semuanya ya Oke Nyangka gak sih maksudnya bisa masuk sampai di semifinalis gitu? Enggak sih Enggak Pertama-pertamanya gak nyangka gitu ya? Enggak Kamu mungkin salah satu Menurut kamu nih ya Kamu salah satu finalis yang dijagokan gak sih? Kan mungkin ada yang gitu ya Iya 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 Dijagokan sehingga kamu Ya udah jadi juara satu tuh Karena memang aku udah dijagokan gitu Enggak sih kak Enggak dijagokan Bener-bener gak nyangka Karena memang Pada saat kompetisi saya Ikutin alurnya aja gitu Gak ada terlalu menonjol Itu memang kalau rezeki itu gak kemana putri Iya bener Jadi memang kadang-kala kita gak bisa itu Mengejudge dari covernya Ini kayaknya ini bakalan jadi sayangan gue nih gitu ya Pengalaman ya lu ya Iya Soalnya keliatan gitu emosinya Pagi Pagi Udah dateng kopinya Wah Ini barista kita Agus Jadi kamu itu kalau misalkan ke Medan ya Nanti main-main sama Bang Cakil Nanti bisa diajari kan cara buat kopi yang enak gitu Iya Tapi tau gak job site-nya Bang Cakil Apa? Sama Noe Apa? Jadi MC loh orang itu Oh iya? Serius? Ih, elahan kita diambilnya Bu Gak boleh kayak gitu lah Bang Cakil Belum bilang, nanti gak laku kalian Hahaha Yang seni panggil Jadi belum bilang Gak lah Bang, setiap pelaku seni itu ada ininya sendiri Penikmatnya sendiri Oh gitu Cuma kopi abang ini ada penikmatnya kan? Walaupun di luar sana banyak tukang kopi kan? Hahaha Betul Oke Sekali lagi makasih Bang Cakil Makasih Terimakasih Cakil Terimakasih Cakil Terimakasih Cakil Terimakasih Abang Cakil Silahkan diminum Aduh Kita minum dulu Iya Hmm Ini aromanya udah langsung tercium Hmm Emang selalu menjanjikan ini kopinya Bang Cakil ya Aroma apa Budi? Aroma kopi Oh iya Noe kenapa ketawa? Enak banget Hmm Nah tentunya buat seluruh pemirsa yang dirumah Sembari menyaksikan kita diambil juga ini minumannya Makanannya Biar lebih enjoy lagi nih menyaksikan kita disini Benar sekali Kita kembali lagi ke Agus Ya kan Tadi memang ternyata tidak memiliki ekspektasi apa-apa Bahkan untuk diri sendiri aja ya Bahasanya legowo ya kan Budi Nah kalau kita berjuang dengan ikhlas itu lebih enak hasilnya ya kan? Oh iya gitu ya Perjuangan kamu udah ikhlas belum? Insya Allah ya Kayaknya belum Makanya gak ada buah dari keikhlasan itu Oh belum Tuhan itu akan menjanjikan sesuatunya itu pada waktunya Ya Allah ya Allah Bisa jadi narasumber aja gak sih? Oke lanjut lagi Nah jadi pada saat itu kamu dinyatakan ikut karantina gitu ya kan Otomatis kamu harus izin dong ke kampus gitu ya Iya Itu gimana kampus ngasih atau seperti apa? Kalau untuk kampus syukurnya selalu support ya bang Apalagi kan dari pihak balai itu ngasih surat izin Jadi ada buktinya untuk saya mengikuti karantina Nah jadi ya aman gitu Aman ya Berapa hari kemarin karantinanya? Kalau karantina full itu ada lima hari jadi tiga hari di eh enam deh Tiga hari di balai ada tiga hari juga di hotel Oh Oke jadi seminggu ya Seminggu Iya Tadi kan kamu dikasih izin nih kalau dari kampus Kalau dari orangtua gimana? Support dari orangtua Apa tanggapan orangtua nih? Pasti kan kamu izin dulu bilang dulu sama orangtua gimana? Kalau orangtua Kalau orangtua ya sebenernya Oh yaudah gitu aja Oh iya Kamu suku apa? Suku Melayu Oh suku Melayu Kalau Melayu kalau ini Apa mempersilahkan itu apa? Apa Bu Bu? Kalau Jawa kan mangga nak gitu Omgo gitu ya Iya gitu loh Kalau Melayu apa? Melayu apa biasanya? Kebetulan Mamaku Jawa Ayah aku Melayu Jadi ada dua bahasa bang jadi bingung Oh iya dua bahasa Inilah kita harus merevitalisasi Inilah Kayaknya menurut kita dulu yang direvitalisasi ya Budi Karena memang kita Budi maksudnya Tau gak sedikit aja gitu kalau bahasa daerah? Paling Jawa Karena kan ayahku sama mamaku itu kan Jawa Ya memang kadang-kadang aku juga sering ngedengerin sih Mereka itu bertutur dengan bahasa Jawa Ya kadang-kadang paham dikit gitu nah Tapi gak bisa ngomong lancar gitu nah Cuman tau dikit ya Tapi kalau orang ini lagi ngomongin ini ini tau gitu Orang ini lagi ngomongin aku gitu tau ya Tapi kalau aku sendiri kalau di rumah orang tua itu menggunakan bahasa daerah atau sudah menggunakan bahasa Indonesia? Kalau di rumah orang tua masih menggunakan bahasa daerah Jadi mereka menggunakan bahasa daerah masing-masing Kalau misalnya Mama aku tetap menggunakan bahasa Jawa Ayahku tetap menggunakan bahasa Melayu Oh gitu Jadi mereka dua bahasa daerah yang berbeda Tapi aku ngambil yang di tengahnya bahasa Indonesia Oh gitu ya Menjadi pemersatu ya Kalau sama tetangga? Sama tetangga pakai bahasa Indonesia juga Oh Indonesia Tapi biasanya lingkungan itu mempengaruhi ya Budi? Iya bener 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 Kalau lingkungan Agus sendiri? Paling banyak mayoritasnya bahasa apa? Bahasa apa? Kalau di lingkungan desa aku sebenarnya Jawa Tapi kalau misalnya keluarga sedikit itu Melayu Oh gitu Oh gitu Kalau Budi di Bejambi? Oh Jawa Jawa gitu Iya Namanya Budi Setiora Harjo Adalah gitu panjang Apa? Joso Jodiningrat Tapi pas di TV gaya-gayaan Budi SR Kan panjang banget kasihan di caption nulisnya gitu loh Oh iya bisa-bisa alasan Jadi udah Budi SR Itu kan meringankan orang lain loh Budi Bener karena takutnya kalau kita berdua ya hostnya Nama kamu aja satu tuh panjang Iya udah satu tipi Oke Nah jadi untuk Duba sendiri advokasinya apa sih Duta Bahasa ini? Apakah memang pure merevitalisasi atau bagaimana? Atau cuma kayak mau buat literasi doang ya gitu? Iya Jadi kalau Duta Bahasa ini kan kita tuh sebagai mitra kak dari Balai Bahasa Jadi selain untuk menggalakkan revitalisasi bahasa daerah kita juga harus bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar juga harus mampu menyosialisasikan mengkampanyekan untuk generasi muda khususnya kak gitu Oke Oke Ada kesulitan gak sih kalau misalkan Kemannya kan bergabung dengan teman-teman Duta Bahasa gitu ya Harus menggunakan bahasa yang baik dan benar Hendak kemana kak Tuhan harus gitu Ya ampun Harus sepurnya itu kali gak sih? Enggak kak Enggak ya Jadi kita ada ini ya Ada tempat dimana kita bisa berbicara formal Ada juga tempat bisa berbicara non formal kalau misalnya sama teman-teman yang lain mungkin bisa non formal gitu macam Kayak biasa Biasa aja Dan kalau misalkan lagi ngumpul gitu ya bahasa daerah gak ada apa-apa ya namanya Duta Bahasa gitu ya Berarti kalau mau nanya Budi apakah kamu sudah makan siang gitu ya Terima kasih putri saya sudah makan Lama ya Biasanya juga kok Dek udah makan? Yuk beli makan gitu kan Oke Nah balik lagi nih ke Agus ya Nah jadi memang di kalangan rumah gitu itu menggunakan bahasa Indonesia ya Ya walaupun tetangga-tetangga mayoritasnya Jawa Keluar dikit Melayu Tapi kamu bisa gak bahasa Melayu gitu sikit-sikit gitu Bisa Pak Bisa Boleh ya kita coba ya Boleh coba aja Coba nyapa keluarga yang di rumah nyapa ayah nih Kan ayah Melayu kan Coba nyapa ayah di rumah kayak mana Atau mau ngomong apa terserah Makasih doa dan supportnya anakmu hari ini duduk di kursi kopi pagi Gitu kali ya Oke mau ngomong apa terserahkan Halo semua Pak kenalkan namaku Agus Salam Aku mau kopokan terbaik satu Duta Bahasa Sumatera Utara tahun 2024 Aku sekarang mbak ada di kopi pagi Jangan lupa untuk menonton di jam 10 pagi Terima kasih Oke keren Luar biasa Putri gak bukan Melayu juga Putri Gak tau udah mending diajeng disini Coba kamu Bahasa Jawa tau gak untuk memperkenalkan diri Udah gak usah ya Kan Kita fokusnya ke Agus aja ya Pakir bener ya bahasa kita guni Oke Tapi Dari banyaknya Duta-Duta yang ada di Kota Medan Kenapa tertarik mengikuti Duta Bahasa Atau karena informasi yang gak Hanya itu Yang muncul di media sosial Mungkin alasan utama Kak Karena saya suka ngobrol Walaupun saya orangnya agak pendiem Tapi saya sebenarnya suka berkomunikasi gitu Jadi menurut saya Duta Bahasa merupakan tempat yang tepat Untuk saya bisa mengembangkan skill komunikasi saya Begitu sih Kak Oke jadi berawal suka ngomong gitu Suka ngobrol ya Ngerasa Duta Bahasa ini jadi tempat yang cocok nih Untuk ngobrol gitu Tapi kalo boleh tau kamu orangnya introvert kah? Atau extrovert kah? Sebenarnya introvert kah? Oh iya? Iya bener Jadi gimana tuh Apa ya? Bersosialisasi dengan 20 finalis ataupun lebih? Nah untungnya temen-temen finalis Pada saat itu mereka yang nyapa duluan Kayak say hi duluan gitu Kamu sombong banget gak mau sapa gitu Iya gimana sih kamu Harus disapa duluan Aduh Jadi mereka harus buka pembicaraan dulu Baru mungkin oh iya Ini orangnya welcome nih gitu Jadi Kak Syukurnya kita gak berteman Kalo kita berteman saya gak akan sapa kamu Karena dia terlalu humble manusianya Gak bercanda Jalan dikit Selamat pagi pak Gitu ya Gitu kita kan ramah lingkungan gitu Terus kali ya Oke lah Putri Pemirsa kita pasti akan melanjutkan Pembicaraan bersama dengan Agus Jangan kemana-mana Karena ada perseban spesial nih Dari Doe & Friends Oke balik lagi bersama dengan kita di Kopi Pagi Baik masih bersama dengan Agus Salem ya Agus Salam Agus Salam Maaf ya Agus Seneng banget Bud Seneng banget Bud Diketawain Bud Emang kayak gitu temen-temen Noe ini Agus juga kok yang ketawain Agus Salam terbaik 1 Duta Bahasa Sumatera Utara 2024 Nah Pasti kan kalo misalkan kita karantina ya Itu kan ada yang dibawa gitu ya Kan posternya Kak Iya bener Atau advokasi lainnya Nah itu kemarin kamu bawa apa? Tentang apa gitu? Kalo di karantina 20 besar Kak Itu kita udah bawa kerida namanya Jadi kayak semacam produk kebahasaan gitu Jadi saya dan pasangan saya Itu membawa namanya filter kumis UKBI Jadi kuis media sosial uji kemahiran berbahasa Indonesia Ada kumisnya? Kumis itu Singkatan ya Singkatan gitu Oke Jadi kita bawain itu untuk memberitahu temen-temen di rumah bahwa ini kayak soal-soal contoh-contoh soal UKBI gitu Uji kemahiran berbahasa Indonesia Jadi UKBI itu kalo misalnya bahasa asing tuh kayak tufel Budi Iya betul Jadi kayak indikatornya ya mengukur bahasa Indonesia kita gitu Udah pernah tes UKBI belum? Belum Harus tes ya Jangan-jangan kamu gak masuk penilaian Karena memang harus di uji ke standar Standarisasi menggunakan bahasa gitu Karena kan kamu sukanya bahasa kalbu Oh iya, memang gitu sih Namanya orang dengan penuh perasaan Seperti inilah gitu Baperan ya Bud Kalo di tufel itu kan ada ininya ya Grade-nya gitu ya Iya bener Kalo disini ada juga? Ada juga Iya Itu seperti apa grade-nya? Grade-nya itu ada Sangat ada istimewa Iya Yang paling tinggi ya baru sangat unggul Unggul Madya Semenjana Terus Dua terakhir saya lupa Masih ada tujuh Ada tujuh Tapi tau gak aku ngokur tes UKBI nilai aku apa? Apa? Unggul Unggul? Wuhuuu Iya 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 Unggul itu ada T nya gak? Apa unggul? Ada T nya di depan Ya ampun Budi Tunggu Tapi emang kalo misalnya kamu dapet unggul Itu sudah setara dengan guru bahasa Indonesia Ataupun akademisi Oh gitu Jadi emang standarnya harus unggul ya? Iya apalagi kaya kita-kita kan Budi Harus unggul Nanti kita coba ya Yang paling tinggi istimewa? Iya istimewa Kayaknya sih aku sama Noe istimewa ya Noe Kayaknya kalian di atas istimewa Enggak Enggak istimewanya Siapa ya guys? Yang istimewa tuh cuman Agus Salam sama Agus Salim Serius Gak mau orang ini hampir sama Nah iya Tapi emang bener Coba-coba Bang Agus Bang Agus Dram kita ini Nama saya gitu Perkenalkan? Agus Salim Iya Muhammad Agus Salim Ya ampun ini Agus Salam Makanya tadi abang ngomongnya salah Makanya aku ketawa Karena nama anda ya Cuman bedanya itu dia Budi Yang ini berprestasi Yang ini hanya kita turut mengerti ya Ya ampun Jahat sekali Eh tapi Kayaknya nih Budi ya Bang Cakil ini udah lama gak ada pengunjung Iya bang Cakil kenapa gak ada pengunjungnya terus Oh lagi di jalan Oh lagi di jalan Oh lagi di jalan Udah mesen meja dia Udah mesen meja udah reservasi Oh udah lama reservasinya Keren Tiga hari yang lalu lah Tiga hari yang lalu lah Tiga hari yang lalu lah Budi Reservasinya Tapi baru Baru kali ini aku ada ini Pelanggan yang pakai reservasi Biasanya langsung duduk aja bang Enggak ini jauh juga bang Adalah sejam yang lalu Emang datengnya dari mana sih Ini abang Dari luar pulau Sumatera lah bang Aduh 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 Baru landing Baru landing dia bang Oh iya nanti kita tengok ya Iya bang siap bang Oke kita balik lagi ya ke Agus ya Nah jadi itu kamu bawakan Itu di presentasi kan gitu Betul di presentasi kan di depan juri Terus ya kita jelasin Cara penggunaan filternya itu bagaimana gitu-gitu Oke tapi kenapa sih kamu mengangkat UKBI Iya bener Karena memang kita dapatnya temanya UKBI Kak Oh sesuai tema Sesuai tema Memang ada dikasih gambaran temanya seperti apa aja Iya dikasih tema terus kita mengembangkan dari tema itu Temanya apa aja UKBI aja atau ada yang lain Ada yang lain ada revitalisasi bahasa juga Ada kemarin A.A.Nafis gitu-gitu banyak bang Literasi ya Iya penting tentang literasi Oke jadi UKBI ini kamu menghadirkan sebuah games Iya Atau seperti apa Semacam games begitu Kak Tapi dia kayak kuis di Instagram Karena kan memang jumlah pengguna Instagram banyak sekali ya Kak Iya Untuk kalangan muda Wih ada yang dateng ini Putri Bang Oh Bang gak ada satu lagi kursi ya Bang Oh iya Eh udah pindahin aja Kenalan dulu ya Noe Iya deh Kalian berdua pindah aja ke situ Kita kenalan dulu ya ini Eh sebentar ya Ditinggal dulu ya Eh lanjutkan Kalian lanjutkan masing-masing aja ya Kami gak perlu gak apa-apa udah Oh ini yang reservasi Iya Eh Putri apaan sih ikuti ke sana dulu kenapa sih Eh tunggu 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 Ini bisa diangkat gak tolong yang itu Kursi Budi Dia mau duduk di sini aja Halo Agus bentar Agus Halo Ditinggal dulu ya Namanya siapa Nazmin Namanya siapa Budi duduk aja lah Budi Iya Karena aku juga pengen sih Iya Usianya berapa Allah Sama aku 23 Kita duduk di 2 tahun Namanya siapa Bang Sakin Bang Sakin Bang Sakin Oh kamu Ini saudaranya Angelina Sonda Bukan Oh bukan Kok cabutnya sama Kalian minum gak disini Kalau gak minum cabut aja Eh sumpah Lupa Kenapa Kenapa Nanti kita gak usah Aku gak nanya narasumber lah Nanya dia aja Nanya orang ini aja Gak apa-apa Ya udah Pesan kopi ya Pesan kopi ya Nanti biar abang yang bayar ya Ya ampun Ya ampun Udah Nanti om yang bayar ya Pemisi Banyak lagi lah ya Budi Permisi Bawa kursinya Kayak properti ya Padahal kalau kursi Budi kayak gitu Bawa juga pasti kan Karena kayak gini Maaf ya Agus Gak apa-apa Kami memang Lelaki-lelaki pencari jodoh ini Harus excited mengejar wanita Betul Gitu kan Soalnya ada yang aku kejar Tapi dia malah lari gitu Sedih banget ya Gak ngejar yang lain aja Iya Dan hati-hati ya Hati-hati kejar dia Oke kita kembali lagi Kak Gus Ya Masih banyak sekali mungkin Kegiatan-kegiatan ya selama di karantina dan juga proses tumbuh di Duta Bahasa selama satu minggu tersebut. Apa sih perasaan kamu? Ngerasa capek nggak? Ngerasa pengen mundur nggak sih? Kalau di karantina, kalau misalnya bilang capek, capek banget ya Kak. Kalau misalnya pengen mundur itu pada saat semifinalis kemarin Kak di Nampung Besar. Ngerasa kayak, yaudah males gitu. Dan akhirnya capek itu membuahkan hasil ya. Daripada kita penasaran, mending kita lihat ada cuplikannya Putri ya. Oke, ini dia cuplikan kegiatan dari Agus Salam. Oke, ini pas kapan nih? Ini di kereta api ya? Oh kamu naik kereta api? Iya, harus naik kereta api. Jadi harus kuat tiket dulu. Di? Di kampus aku, penjelasan tentang kereta saya. Ini bawa-bawa koper tereliminasi? Oh bukan, oh bukan ya. Oh ini waktu kas apa ini? Di hotel. Di karantina ya? Di karantina, di hotel. Oke, ini ada beberapa penaja yang memenajah. Oh penaja? Sponsor. Sponsor ya. Penaja itu penatah wajah? Oh bukan. Ya ampun. Tapi ya bener juga sih. Oh ini pas udah di announce kamu menang ya? Iya betul. Oh gitu. Oh kamu menggunakan ini ya? Ada teman dealing ya? Iya betul bang. Betul bang. Oke. Ini ada wawancara di kampus bang. Ini wawancara di kampus? Setelah terbaik satu, betul. Oke, ini ngapain? Ini teman-teman. Teman-teman kampus atau teman-teman gubas? Teman-teman gubas. Teman-teman gubas. Oke, ngapain ini kegiatannya? Ya buat konten tiktok aja tadi. Buat konten ya. Tepuk tangan dong buat Agus. Jadi pokoknya banyak banget ya kegiatannya. Banyak banget. Walaupun dari awal itu kayak kurang ini ya. Iya kurang percaya gitu. Menang gak sih? Untung gak mundur ya. Kalau gak kan sayang. Karena udah males juga ya waktu pas di simp final tadi. Tapi itu lah akhirnya membuahkan hasil menjadi terbaik satu. Jadi memang semuanya Budi harus ada prosesnya. Bener. Dijalani dengan ikhlas ya kan. Karena mungkin kita ngerasain sakit dulu nih. Tapi di ujung jalan ternyata ada penyembuhnya yang luar biasa. Gak ada sesuatu itu yang instan ya. Semuanya butuh proses ya. Kalau di duta bahasa itu khusus untuk putra aja atau ada putra-putri? Sepasang bang. Oh sepasang. Kita akan kedatangan cereranya. Kayaknya kamu harus masuk duta bahasa aja biar dapet pasangan. Dipasangkan. Kayaknya gak mesti lah. Bener. Banyak kok yang di luar sana putra. Banyak yang gak mau. Oke. Berarti ada pasangannya nih. Ada pasangannya. Oke. Boleh diundang langsung kali ya putra? Langsung aja kita undang ya. Karena capek juga sendiri kan. Kayak Budi juga sebenarnya udah capek. Udah lelah hidup ini ya kan. Udah lelah banget ya Budi. Iya maunya ada gitu jodoh yang dikirimkan Tuhan segera ya. Yaudah langsung aja ya. Kita panggil ini dia terbaik satu duta bahasa Sumatera Utara 2024 putri Fatimah Raudatul Fadila. Oh. Oke. Wow cantik banget. Selamat pagi. Nuwe sini nuwe. Nuwe. Halo. Ya Allah. Kalau kayak gini. Di hari ini semangat kali. Sini boleh adepnya. Sini boleh. Budi sana aja lah Bud. Pas loh aku duduk sini kan dia disitu deket jadinya. Kamu kuning pula ini sama-sama sopa. Nanti gak nampak. Halo putri. Halo putri. Ini putri. Ini putri. Kok putri sih? Iya. Fatimah. Enak deh Fatimah ya daripada putri ya. Fatimah sehat. Alhamdulillah. Namanya Fatimah tahun tinggi. Itu kan tahun rendah. Ya ampun. Budi. Iya sih memang. Yaudah lah. Nanti kalau manggilnya jangan kakak ya. Jadi apa? Tante. Oke. Jangan ah kasihan. Kamu uang ya. Jangan tante. Jadi apa? Mbok gitu. Mbok. Iya ya. Sudah putri paling. Yaudah lah. Silahkan duduk. Fatimah tepuk tangan dong buat Fatimah. Waduh hari ini kita kedatangan sepasang duta bahasa. Suwatera Utara ya. Luar biasa sekali. Kamu minum kopi? Iya kak. Iya. Bang cakil. Ngomongnya lembut ya Budi. Bang cakil gitu ya. Kenapa? Bintanya bang cakil. Ya kan aku harus menjaga image aku di depan Fatimah si putri. Ya ampun. Macem udah kena lama apa? Tos-tosan gitu. Udah sering jumpa. Sering jumpa. Nongkrong-nongkrong. Oh gitu. Nongkrong. Aduh gawat. Gawat lagi. Sumpah cantik kali bang. Iya bang. Inget anak bang. Udah berapa? Pagi. Bang. Fatimah mau ngopi? Salah bang. Tuh langsung dijawab Tuhan. Gak boleh gitu bang. Oke. Mau pesen apa? Mau pesen apa? Kopinya ada apa aja? Bang ditawarin lah bang ada kopi apa aja. Kopi americano. Afrikano latte. Kappuccino. Pedang jahe ada? Gak ada. Kita kopi aja. Malah latte dong bang. Oke latte. Jangan telat ya bang ya. Oke. Ya ampun. Nanti kita akan nunggu ya. Kopinya. Kamu apa kabar? Alhamdulillah sehat kak. Alhamdulillah. Ini pasangannya? Iya kak. Ya ampun. Pasangan apa ini? Pasangan saya hidup semati? Gak dong. Kamu mana pasangannya? Pasangannya gak tau kita kemana. Gak punya. Tapi belum lahir. Kalau belum lahir. Kenapa? Bang Noe. Apa itu? Setel narok handphone disini. Oh gitu. Bang ngapain? Minta WA ada rumahnya. Oh iya iya. Ya ampun. Noe. 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 Umur pernikahan Noe itu masih seumur jagung. Ya ampun. Kasian istri di rumah. Budi salah Budi. Maaf ya sebelumnya ya. Biar gak salah sangka. Saya tidak minta nomor WhatsApp dia. Lebih ke mamanya. Lebih pendekatan sama mamanya. Langsung. Ke mamanya. Berespek. Dasar anda. Oke. Nah. Kamu usianya berapa? Fatima. 22 tahun abang. 22 tahun. Ya aku 23 tahun. Budi. Budi. Enggak 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 enggak. Percaya dia 23. Enggak. Dia 32. Ternyata aja belum kepala tiga saya ya. Takut. Takut gak laku jualannya di TV. Kalau tadi Agus ini kan dari Asahan ya. Iya betul. Kalau kamu dari mana? Dari Deli Serdang. Dari Deli Serdang. Dari Deli Serdang dimana alamatnya? Batang Kuih. Oh Batang Kuih. Semoga ke arah kuala namu itu. Iya bang. Oh iya di tengah-tengah kuala namu itu. Enggak dong. Berarti sering yang ke pesawat ya. Iya. Oh iya iya iya. Pernah kan naik juga pernah. Iya tapi setiap minggu kan kamu PP Jakarta Medan Jakarta Medan jualan. Oke kamu alamat detailnya dimana? Di Jalan Utomo Dusun Tiga Desa Bakaran Batu. Oke mau sapa-sapa dulu ada mama. Halo siapa yang lagi ngeliat. Halo semuanya teman-teman gigit kuda. Gigit kuda? Iya. Oh namanya gigit kuda kamu dong. Enggak. Teman-teman satu angkatan Dubas 2024. Oh namanya gigit kuda. Gigi kuda. Kenapa gigit kuda? Gigi kucing, gigit kuku gitu. Gigi jari. Karena kalau misalnya kami lagi kurang semangat, capek. Nanti ada salah satu teman kami namanya Mary. Nanti tiba-tiba gigit kuda. Jadi semangat lagi. Oh gitu. Aku gigit. Ram. Kalau Budi yang gigit langsung rabies ya Budi. Aku bikin aku apa rabies. Kita ke Matima lagi. Nah kamu menjadi terbaik satu sebagai pasangan dari Agus. Di awal kan sudah dipasang-pasangkan. Kamu pasangan pertamanya siapa? Kebetulan Agus juga. Kok bisa sih kalian? Karena dari awal kami berprosesnya bersama. Kami punya tujuan dan satu visi misi yang sama. Oh gitu. Memang kalau kita mau survive, kita harus mencari pasangan yang bisa-bisa, yang sama-sama mau survive. Termasuk mereka. Misinya harus sama, Budi. Jadi jangan kamu pengen A, tapi calon kamu pengen B. Gak bisa. Gak bisa, harus satu. Jadi itu dipilihkan atau milih sendiri? Dipilihkan. Oh dipilihkan. Cuma langsung klop begitu dipilihkan ya. Oh kita harus menang gitu? Enggak Bang. Justru kami cuma mau belajar aja sebenarnya di sini. Kamu kok hatinya baik banget sih lah. Bawa banget cuma mau belajar gitu. Kalau saya harus menang kayak gitu. Saya datang kemarin harus menang. Harus menang tapi gak menang. Lebih bagus yang kayak gini ya Putri ya. Benar-benar. Nah tapi untuk kegiatan kamu apa? Kalau tadi kan Agus ini mahasiswa semester 6. Kamu? Kebetulan saya baru lulus kakak di bulan 2 kemarin. Oke. Jadi sekarang saya benar-benar memfokuskan diri hanya untuk keduta bahasa saja. Oke. Kamu lulus dari? Universitas Sumatera Utara, Fakultas MIPA, Biologi. Oh Biologi. Berarti bukan pendidikan biologi ya. Ini biologi murni ya. Oke. Anak biologi rupanya. Jadi kamu mengikuti duta bahasa sudah tidak berkuliah lagi ya. Sehingga untuk kegiatan aman. Aman. Benar-benar fokus. Benar-benar fokus. Fokus ke duta bahasa. Apa sih menurut kamu nih? Kelebihan. Iya. Strategi yang kamu lakukan. Sehingga kamu menang. Gitu. Untuk strateginya mungkin kalau saya pribadi saya hanya bisa memanage waktu saya itu benar-benar untuk satu kegiatan aja Kak Bang. Jadi harus fokus. Harus pinter-pinter bagi waktu sama kalau ngelakuin sesuatu harus totalitas tanpa batas. Wih, totalitas tanpa batas ya. Sekali menjabat selamanya. Selamanya menginspirasi. Ya ampun. Oke, nah kemudian kalau tadi Agus itu kan dari awal itu kayak ya gak expect gitu ya Kak. Nah kemudian begitu di semifinal juga kayak udah lelai gitu. Nah udah mengundur aja lah. Kamu sendiri gimana? Apakah semangatnya terus meningkat atau kayak naik turun juga? Terus meningkat Bang. Oh terus meningkat. Kamu gak ngerasa insecure dengan finalis lain gitu? sedikit iya Kak. Cuman alhamdulillahnya kompetisi di sini itu saling bahu-membahu dukung-mendukung. Jadi tidak ada rasa untuk bener-bener insecure yang berlebihan seperti itu Kak. Oh gitu nah. Kayak ngerasa kayak aku bisa gak ya nih ya. Kayaknya dia bagus nih gitu aja ya. Sebatas itu gitu ya. Semuanya bagus soalnya Bang. Oh iya. Pagi pagi. Pagi. Udah dateng nih kopinya. Udah lah Bang Caki. Gigit kuda ya. Gigit kuda. Gigit gue enggak loh gigit gue ya. Gak enggak. Terima kasih Bang Cakil. Terima kasih. Silahkan Fatima. Ayo dong Agus diminum lagi. Kita nikmati lagi. Ditawarin teman-teman gigit kudanya. Untuk minum juga ya. Berarti bisa delivery Budi. Bang Cakil. Kopinya. Bisa kan Bang Cakil ya. Soalnya enak banget gini sayang dong. Kalau gak di online kan ya kan. Bunyakamu enak ya. Kamu rasa apa? Ya kopi lah namanya kopi. Tadi kamu kopi apa? Kopi Amerikano. Kamu menjebak saya ya. Sekarang lagi buat seluruh pemirsa di rumah ya. Silahkan diambil minumannya, makanannya biar lebih relax lagi nih. Ya nonton kita disini. Dan kalaupun pemirsa mau bertanya, pemirsa bisa hubungi kita di 0811 6100 386. Mana tau nih pemirsa ada yang pengen anaknya atau keluarganya mau ikut duta bahasa nanti bisa telepon kita dan tanya-tanya disini ya. Ya sebenarnya kita kembalai ke Fatima. Nah Fatima, apa sih yang ngebuat kamu setelah perbedaan nih sebelum kamu menjadi duta bahasa dan setelah kamu menjadi duta bahasa. Apa yang kamu rasa berbeda nih dari diri kamu ataupun potensi yang kamu punya kira-kira? Kalau perbedaannya dulu itu saya sangat pemalu Kak. Saya tidak berani untuk berbit, bahkan untuk duduk disini saja kalau misalnya masih versi saya yang dulu mungkin saya cuma bisa tunduk gini aja nih Kak. Kamu gak bisa menatap orang gitu? Iya, saya bahkan ini pertama kalinya tapi saya alhamdulillah rasanya udah kayak lebih relax gitu. Jadi benar-benar membawa perubahan yang sangat besar sih Kak. Ini kegiatan pertama yang kamu lakukan, artinya di duta bahasa ini adalah duta-dutaan yang pertama kamu ikutin. Kalau Agus? Agus sama. Oh sama, berarti baru kali ini ya? Baru kali ini. Berada di dunia duta gitu ya? Iya, karena kan biasanya Budi orang yang punya, mungkin banyak ya orang yang lebih punya pengalaman di dunia perdutaan gitu ya. Sehingga sudah tahu strateginya gitu. Nah sedangkan mereka ini baru masuk tapi langsung menjadi juara gitu. Jadi sebenarnya tidak menutup kemungkinan nih buat pemirsa yang ada di rumah walaupun belum punya pengalaman, ya kan. Belum punya langkah awal tapi bisa aja diikuti. Jadi jangan takut ya untuk berproses, nah tapi memang rata-rata yang winner itu di 2024 ini ya Putri ya, rata-rata yang belum pernah ikut sama sekali ya. Nah jadi memang masih excited, semangatnya masih full, nah mungkin beda kalau yang udah pernah ikut kayak, oh gue udah tahu ini alurnya gitu ya. Iya, jadi lebih mungkin menyombongkan lah gitu bahasanya ya, udah gue udah tahu nih alah pasti gini gitu ya. Nah pas yang rolinya nanti sepertinya, dan ternyata ya memang kita lebih bagus konsisten dari awal. Jadi bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Oke, nah kita masuk ke pembahasan kita kali Putri ya. Iya tentang revitalisasi. Yang pertama adalah revitalisasi bahasa daerah di kalangan anak muda. Nah ini saya mau tanya nih, kalian ini kan sebagai role modelnya anak muda yang ibaratnya punya value, punya kapasitas untuk membahas terkait dengan bahasa gitu ya. Nah menurut kalian, ini ya kenapa sih bahasa daerah itu harus direvitalisasi? Tunggu sebelum ngejawab pertanyaan kamu kayak juri-juri grand final ya. Iya bener, soalnya gue kalau udah ditemu sama orang-orang yang pintar-pintar kayak gini. Bagaimana sih menurut kamu? Ya ampun, juri banget. Kan namanya kayak ala-ala gitu loh, ala-ala grand final gitu sih. Nah gimana? Kalau menurut saya sebagai generasi muda, hendaklah kita menjaga dan menuturkan bahasa yang telah dituturkan oleh leluhur kita. Karena tanpa keberlanjutan penuturnya, bahasa daerah akan terancam punah. Sekian, terima kasih. Oh gitu, akan terancam punah sesuai dengan hasil dari UNESCO itu ya Putri ya? Iya bener. Kalau dari Agus sendiri bagaimana sih menanggapnya revitalisasi, apa sebenarnya yang perlu direvitalisasi? Bahasa seperti apa yang perlu direvitalisasi? Kalau yang perlu direvitalisasi itu yang pasti bahasa-bahasa yang sudah, ini ya Kak, penutur jettingnya tidak lagi menggunakan. Jadi biasanya itu salah satu faktornya karena memang penduduk tersebut bermigrasi ke tempat lain sehingga dia tidak lagi menggunakan bahasa daerahnya. Nah, jadi hal-hal tersebut itu bisa direvitalisasi bahasa daerahnya. Oke, tapi dalam artian penutur jati itu penutur yang seperti apa? Penutur jati yang menggunakan bahasa daerahnya di daerahnya pada saat itu. Jadi pada saat dia berpindah, dia tidak lagi menggunakan bahasa daerahnya. Sehingga hal-hal tersebut yang harus kita letakkan urgensi untuk direvitalisasi. Oke, tapi aku masih belum dapet gitu loh, ibaratnya gini kan, anak-anak zaman sekarang itu kan ibaratnya walaupun dia punya etnis dan ras dari salah satu suku gitu. Tapi kadang-kadang kan dia tidak bisa berbahasa daerahnya gitu, termasuk kayak saya gitu. Karena memang dari awal itu memang tidak dibiasakan untuk menggunakan bahasa-bahasa daerah gitu. Jadi ini titik fokusnya ini kepada orang tuanya kah gitu ya kan, atau kepada ya anak-anaknya kayak gitu. Karena kalau kita lihat ini kan jangka panjang ya. Benar. Silahkan mungkin dari Agus. Jadi gini Bang, kalau misalnya revitalisasi itu kan sebenarnya untuk mencegah kepunahan bahasa daerah di Indonesia. Jadi revitalisasi ini merupakan program prioritas dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemedik Buristek. Jadi itu bekerjasama dengan pihak guru, para-para penutur jati, dan juga bekerjasama dengan para siswa. Jadi nanti ujung dari revitalisasi bahasa daerah itu ada yang namanya Festival Tunas Bahasa Ibu atau FTBI. Untuk menerayakan lah begitu Bang, dari revitalisasi bahasa daerah ini. Saya jadi teringat dulu waktu SD ya, ada pelajaran namanya Aksara Simalungun. Karena kan kebetulan kan kabupaten aku kan kabupaten Simalungun ya. Jadi memang kita belajar aksaranya mulai dari kalau A itu seperti apa, B itu seperti apa, sampai dengan lagu-lagu daerahnya. Nah ini berarti akan seperti itu lagi gitu. Apalagi kan karena kita sudah beralih kemerdeka belajar ya, jadi bahasa daerah ini menjadi kurikulum. Nah kalau kalian nih sendiri melihat fenomena anak muda zaman sekarang, tidak lagi menggunakan bahasa daerah. Gimana menurut pendapat kalian? Silahkan Fatima. Kalau menurut saya sangat disayangkan karena kita harus peduli lagi dengan bahasa daerah kita karena bahasa daerah itu adalah warisan bangsa. Untuk itu marilah kita menjaga bahasa daerah kita agar tidak terancam punah. Oke, kira-kira kalau dari teman-teman duta bahasa gitu ya, apa yang harus dilakukan? Upaya apa? Upaya apa yang harus dilakukan agar nyata ini manfaatnya kita merevitalisasi bahasa daerah di tengah-tengah masyarakat. Silahkan. Mungkin dari Agus dulu. Kalau dari duta bahasanya sendiri Bang, bisa dari diri sendiri dulu ya dengan bangga menggunakan bahasa daerah tersebut. Jadi mungkin pada saat kita bertemu dengan teman-teman kita, kita bisa menggunakan bahasa daerah untuk terus bahasa daerah itu tetap ada gitu. Biar tidak punah. Oke, tapi mungkin ada program kerja dari Duba sendiri nggak? Atau dari Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara untuk mengupayakan merevitalisasi bahasa daerah ini seperti apa? Ada, Kak. Jadi kayak kalau misalnya di Balai itu ada pembuatan buku-buku cerita yang menggunakan bahasa daerah dan di bawahnya itu mungkin bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia-nya dapat, bahasa daerah-nya juga ada untuk ini. Begitu. Oke, jadi produk-produk kebahasaan ya. Produk kebahasanya juga ada. Jadi seperti cerita anak itu menggunakan bahasa daerah. Oke, jadi kita tetap tidak meninggalkan ya untuk bahasa daerah tersebut. Nah kalau dari ini Fatima? Sama sih Bang, kita harus juga kalau misalnya ngobrol sama teman atau di rumah gitu. Kita harus tetap melestarikan bahasa daerah. Dengan kata lainnya kita kayak ini lagi ya, belajar bahasa asing gitu ya. Kalau memang kita nggak bisa belajar, nggak tahu nih bahasa daerah tersebut. Jadi kayak kursus lagi ya. Tapi kalau bahasa daerah Fatima apa? Melayu Batubara, Kak. Kok Melayu Batubara? Melayu Belawan itu beda gitu sama Batubara. Iya. Dialeknya. Oh, dialeknya gitu ya. Dialeknya yang berbeda. Nah tapi, Kak, balik-balik lagi nih pendapat kalian sebagai duta bahasa walaupun baru menjabat lah ya di bulan 6. Berapa hari kemarin? Iya, berapa hari ya. Belum hitungan bulan. Iya, mungkin masih 2 minggu atau 3 minggu gitu. Gimana sih menurut pendapat kalian? Anak muda itu lebih senang menggunakan bahasa asing. Nah, dibandingkan dengan bahasa daerah. Kita tuh lebih senang ya, Budi, untuk belajar bahasa asing. Benar nggak sih? Daripada belajar kembali, belajar bahasa daerah. Jangan dijawab dulu ya, Agus dan juga Fatima. Kita akan break sejenak ya karena ada persembahan spesial dari Doe & Friends. Ya, masih bersama kami di Kopi Pagi. Kopi Pagi. Masih bersama dengan Fatima dan juga Agus ya, terbaik satu duta bahasa Sumatera Utara. Oke, tadi ada pertanyaan yang masih mengambang ya. Oke. Kira-kira nih, kita ulang lagi ya. Kita tuh, ya aku sendiri sama Budi tuh lebih senang itu belajar bahasa asing. Benar ya Budi? Benar. Kita lebih senang itu untuk menggunakan, ya anggaplah bahasa Inggris, bahasa Belanda, dan bahasa lainnya. Bagaimana tanggapan kalian? Anak muda zaman sekarang itu lebih suka loh belajar bahasa asing daripada bahasa daerah. Gimana? Kalau dari saya pribadi, Kak, disinilah peran kami sebagai duta bahasa untuk menyosialisasikan trigatria bangun bahasa, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestari kan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Terima kasih. Oke. Pandet jelas gitu ya? Iya. Jadi harus kuasai bahasa Indonesia. Yang pertama dulu, utamakan bahasa Indonesia, lestari kan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Salam literasi. Salam literasi. Jadi memang kita harus bisa mengutamakan bahasa Indonesia dulu, ya. Karena porsinya adalah bahasa Indonesia, bahasa daerah, baru bahasa asing. Tapi kebanyakan dari kita enggak ya. Terbalik ya Budi? Mereka lebih mengutamakan bahasa asing, ya kan? Kayak merasa apa ya, percaya dirinya tinggi banget gitu ya kan kalau menggunakan bahasa asing. Kayaknya kita tuh ngerasa keren banget gitu ya kalau, wicis gimana sih? Jadi otw ya Budi on the way gitu ya. Gimana tuh menurut kalian? Anak muda jaman sekarang tuh lebih bangga menggunakan pencampuran bahasa gitu. Gimana? Jadi sebenarnya tuh hal yang sangat disayangkan ya, Kak. Apalagi di era modernisasi sekarang tuh anak muda lebih malu untuk menggunakan bahasa daerah. Kayak terkesan kampungan gitu, Bang. Jadi perlu adanya ini ya, menumbuhkan rasa bangga di diri sendiri untuk menggunakan bahasa daerah. Apalagi kita sebagai keolah muda ya kan, harus bisa, patut untuk bisa berbahasa daerah. Oke, aku mau nanya juga dong, kan kita ini menjadi role model, kita yang mensosialisasikan ya kan, terkait dengan revitalisasi bahasa daerah. Tentunya itu akan lebih nyambung ya kalau kita juga paham nih bahasa daerah ya kan, misalkan kayak bahasa mandiling gitu ya kan. Tentu kan kalau sesama yang mandiling ini kan enak tuh ngomongnya gitu ya kan. Nah, bagaimana nih kalau kita yang nggak tahu ini bahasa mandiling ya itu gimana transferannya gitu loh, transferan bahasanya itu? Yang tidak paham bahasa itu tapi ingin merevitalisasi bahasa tersebut gitu? Kalau revitalisasi Bang pasti dilakukan oleh orang yang paham terhadap bahasa daerah terlebih dahulu, baru diajarkan ke generasi berikutnya. Misalnya dia penutur jati yang memang sudah paham. Jadi dia menyalurkan pemahaman dia terhadap bahasa daerah mandiling tadi ke misalnya ke siswa-siswa untuk bisa terus lestari. Jadi sedikit banyaknya mereka tahu tentang bahasa daerah mandiling tersebut. Berarti intinya dia belajar dulu dong ke apa tadi? Pemula jati? Penutur jati. Dia belajar dulu ke penutur jati, nah setelah nanti dia paham baru nanti dia akan mensosialisasikannya dan menggunakan bahasa daerah tersebut gitu ya. Kapan pun dan dimanapun. Benar, nah tadi kita sudah melihat visual dari Agus ya kegiatan-kegiatan dari Agus nih. Kita akan juga melihat kegiatan dari Fatimah. Gimana sih keseruan ya saat mengikuti Duta Bahasa Sumatera Utara 2024 dan ini dia cuplikannya. Oke, ini pas kapan nih? Waktu seleksi wawancara kemarin, Kak. Oh seleksi wawancara kemarin. Ini ngapain? Oh ini pas diumumin ya finalisnya ke-20. Oke ini dia. Terus ini? Ada acara kemarin, Kak. Menghadiri? Oh ini temen-temennya ya, yang finalis itu ya. Ke-20. Ini proses karantina. Ini udah karantina di? Di hotel, Kak. Oh di hotel. Asing. Ini pas sudah dinobatkan ya, menjadi terbaik satu. Oke, tepuk tangan dong untuk Fatimah ya. Tapi Budi, tau gak sih? Menurut aku nih, karena waktu di grand final aku sempat menjadi MC-nya waktu itu. Tepuk tangan dong untuk Putri, keren. Pake baju kuning gitu ya? Tepuk kaki dong. Tapi memang aku ngeliat mereka gitu ya. Mereka tuh sangat tenang sekali loh Budi untuk menjawab pertanyaan. Mungkin kalau kita suruh jawab pertanyaan di depan dewan juri dan mungkin banyak sekali penonton, grogi kelihatan. Tapi Agus sendiri, aduh tenang sekali Budi. Ngerasa kayak dia tuh udah punya bekal nih semuanya. Yang banyak gitu ya kan? Iya, dia udah punya jawaban nih. Sehingga dia gak perlu mikir lagi untuk kata-katanya. Itu mulus banget. Apa tipsnya? Buat teman-teman nih ya. Iya, bener, bener. Untuk tetap tenang dari kalian berdua untuk menjawab pertanyaan dari dewan juri. Karena kan pertanyaannya itu kan on the spot Budi. Iya, bener, bener. Memang gak ada, maksudnya gak ada kisi-kisi lah kita bilang. Tapi kamu tenang sekali. Gimana tipsnya? Apa sih tipsnya? Kalau dari aku sendiri Kak, pada saat sebelum malam puncak, itu sudah mempersiapkan materi-materi. Tapi pada saat di malam puncaknya, aku tidak pegang sama sekali. Jadi mau enjoy the moment ya? Iya, the moment aja kayak yaudah yang terjadi, terjadi aja gitu. Jadi mengalir aja gitu. Ya, ditanya, dijawab. Kita beda banget. Kalau saya itu, kalau ada waktu untuk ngebahas itu akan saya bahas terus. Sampai waktunya ya Budi. Ternyata itu mungkin ngebuat kita makin grogi. Ini ya, ke distrik jadinya gitu ya. Ke distrik juga kan Kak. Jadi, ditinggalin semua pada saat malam puncak, yaudah gitu. Kayak udah nerima aja apapun hasilnya, apapun pertanyaannya, ya it's okay. Inilah rezekiku gitu ya. Iya, betul Pak. Tapi kamu untuk menghapal materi atau apa itu kamu menghapalkan atau pahami aja gitu? Pahami, pahami aja Kak. Kalau misalnya menghapalkan takut nanti ada salah yang ngomong, terus lupa gitu. Menghapal aja dipahami, terus mengalir aja pada saat menjawab gitu Kak. Oke, gitu. Kalau Fatima sendiri gimana nih tipsnya? Karena kamu juga tenang sekali waktu itu menjawabnya. Tidak jauh tipsnya, seperti yang pernah Kakak sampaikan waktu materi kemarin. Oh, jadi Kakak ini nyampe materi. Oh, kamu hits rupanya ya, Putri. Kak Putri bilang, pokoknya kalau misalnya di atas panggung itu tetap tenang, tarik nafas dulu. Pokoknya jangan dipikirkan apapun yang membuat pikiran menjadi buyar itu. Tinggalkan semuanya. Fokus aja, dengarkan pertanyaan juri baik-baik seperti itu Kak. Soalnya kemarin waktu pas dia ikut, dia tuh gak tenang. Gelisah. Dia tergeser, gak jadi winner. Jadi ini banyak yang ngeliat. Iya sih, tantrum ya Pak Tia, atas panggung ya. Iya, kayak aduh aku pake baju siapa ini gitu ya. Aduh nanti aku jalanan aku gimana ini, jadi gak fokuskan. Sebenarnya mikirnya secantik aja, bukan mikirin jawaban ya. Ya ampun, jahat sih. Tapi emang bener ya, jadi tipsnya adalah kalau udah on the spot itu gak usah lagi dihapal. Tapi aku sebenarnya kayak kamu Budi. Kenapa? Aku juga kayak kamu, maksudnya kalau ada waktu kenapa ngga gitu. Iya. Jadi aku tuh kan pernah ya dulu ya ikut-ikut ajang-ajang seperti ini lah gitu. Gak menang kan? Hah? Gak menang. Iya menang kategori gitu. Dedicate ya? Tapi bukan winner gitu kan. Ya tetap selagi ada waktu saya buka catatan saya gitu. Nah buka handphone. Kan bisa pegang handphone kan, nah yaudah lihat materi dan sebagainya. Jadi bener-bener kayak nambahin, 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 tapi begitu ditambah yang lama kadang-kadang buyar apa ya gitu. Bener-bener, jadi memang harus fokus ya teman-teman. Nah kalian tuh waktu ikut di Duta Bahasa tuh pasti banyak kelas ya? Iya. Kelas maksudnya banyak pemateri, pemateri-pematerinya apa aja sih waktu itu yang kalian ikuti? Dan apa yang menurut kalian paling menarik waktu itu untuk dibahas? Aduh. Kalau Fatima apa? Kalau menurut saya materi yang paling menarik waktu materi kakak sih kak. Eh kamu peres banget kan karena di depan kak putri gitu. Saya jujur sangat, sebenarnya saya sangat, sangat mengidolakan kak putri. Oh gitu, tepuk tangan doang. Putri kok ada yang mengidolakan kamu ya? Saya juga heran nanti kita ngomong ya di belakang. Nanti kamu coba dites kembali makan aja gitu ya. Kok bisa mengidolakan putri? Eh karena kemarin itu bener-bener materinya kak putri itu berhubungan sekali dengan saya kemarin itu. Kepribadian dan jati diri gitu ya. Iya jadi saya bener-bener belajar banyak dari materinya kak putri. Jadi apa yang semua kak putri bilang saya berusaha untuk menerapkannya. Hmm gitu. Berarti dia mengamalkan apa yang kamu sampaikan putri. Kamu dapat pahala loh putri. Ya terima kasih. Kalau aku sendiri jangan bilang kak putri lagi yang lain. Kalau saya mungkin dari materi Bunda Mora ya kak. Jadi Bunda Mora kayak memberikan tips dan triknya kalau misalnya kita lagi nervous, lagi grogy. Kayak harus ada tarik nafas dulu ditahan gitu-gitu. Jadi cara duduk yang bener gimana gitu sih. Jadi materi Bunda Mora pada saat itu menarik banget. Oke. Budi kamu ngapalin apa? Gak ada. Aku lihat ini loh apa namanya CV-CV mereka gitu. Karena kamu yakin kayaknya tadi gak ada CV kok. Aku gak ada ngasih CV. Dia lihat apa? Rangkaian ini loh kegiatan-kegiatan mereka, prestasi-prestasi mereka gitu. Jangan Uzo Noe. Dia ngelihat prestasi-prestasi mereka. Kenapa sih kami? Tapi padahal dia gak punya nomor WA mereka. Oke. Udah gak usah dibahas kalau itu. Noe ada mau nanya gak? Ada. Silahkan. Ini buat yang berdua aja ya. Nanti terserah siapa yang mau jawab. Ini kan untuk orang yang awam ya. Yang gak tau ini DUSA. Eh DUSA. Duta bahasa ya. Duta bahasa. Pasti ada orang tanya. Berarti kalau kalian duta bahasa. Berarti bisa semua bahasa. Apa namanya itu. Asing dan bahasa daerah gitu. Asing dan bahasa daerah gitu. Nah itu kira-kira gimana. Atau kemarin waktu ikut. Karantina ada mungkin tesnya gitu ya. Iya ada tesnya. Bahasa Papua atau apa segala gitu. Ada gak? Syarat gitu harus bisa minimal satu bahasa daerah. Atau tiga bahasa asing gitu. Silahkan. Iya Fatima. Kalau syaratnya kemarin minimal bisa berbahasa asing dan berbahasa daerah juga. Tetapi tidak diwajibkan untuk aktif. Yang penting mau belajar selanjutnya. Oh yang mau belajar. Kamu kemarin bahasa apa? Bahasa Melayu Batubara untuk daerahnya. Kalau untuk asingnya bahasa Inggris. Oke. Kalau kamu Agus? Saya bahasa daerahnya Melayu di Alik Asahan. Terus bahasa asingnya bahasa Inggris. Tapi masih pasif. Oh gitu. Nah baiklah. Putri. Aku sangat ini loh. Kenapa? Apa namanya? Sangat ingin sekali mengikuti apa tadi tuh yang kayak tuful kalau di bahasa Inggris. UKBI. Mungkin kita ini kali ya. Uji kemahiran berbahasa Indonesia. Coba gitu ya. Oke. Kita akan main padanan kata Budi. Kata-kata Budi. Kata-kata yang biasa kita dengar dalam bentuk bangsa asing gitu ya. Bangsa asing. Jadi diserap ke bahasa Indonesia. Apa sih sebenarnya bahasa Indonesia-nya gitu ya. Sudah siap? Siap-siap. Boleh. Boleh ya. Kalian berdua sudah siap? Kalian nanti kasih tau kami ya. Iya ampun. Tadi kayaknya kamu udah kasih kasih kisih-kisih. Iya ampun. Ini. Kita mainnya di depan ya. Kita boleh berdiri. Duduk aja. Ntar tengah kita duduk aja. Noe jangan duduk aja. Berdiri. Bang Cakil. Sini ayo kita main. Biar darahnya tuh ngalir. Ngalir. Jangan di kepala aja. Standing mic. Standing mic-nya aja. Standing mic-nya. Ada. Boleh. Boleh dibantu. Ini duta shampoo lain. Oke nah. Jadi memang banyak banget ya. Kadang-kadang kita menganggap bahwasannya bahasa. Atau kata-kata yang biasa kita ucapkan itu. Kita bingung sendiri nyari bahasa Indonesia-nya apa. Padahal sebenarnya ada gitu ya. Iya bener. Mungkin bahasa-bahasanya tuh mungkin seperti drive-thru. Nah kita sebagai orang Indonesia itu ngerasa drive-thru itu bahasa Indonesia. Padahal drive-thru itu bahasa Inggris dan ada bahasa Indonesia-nya. Oh gitu. Kayak misalkan handphone itu gawai gitu kan. Iya bener. Gitu. Bang Cakil sudah ngerti? Sudah ngerti. Kalau gak ngerti coba pulang aja yang ngerti. Jangan. Masihin banget langsung disuruh pulang. Belum selesai kerjaannya. Tuh tuh. Noe ini berat banget. Kalah UN ya Noe. Iya iya iya. Karena dia mau gak. Kita memanjang aja kali ya. Kita satu baris ya. Kalian di depan lah dulu. Yang pertama. Kalian jangan yang udah pertama gak bisa jawab ya. Ayo Noe silahkan aku di belakang aja. Pak dong upang gitu berarti. Gak tau. Gini contohnya ya. Aku kasih satu padanan kata. Aku kasih satu nih. Kalian jawab. Langsung misalnya aku tadi jawab kayak handphone. Gawai. 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 Gawai itu lagu Noe. Gawai kamu langsung ke belakang. Ya kalau misalnya gak bisa jawab langsung ke belakang. Bisa? Berarti aku langsung ke belakang aja terus. Jangan jawab dulu. Gawai handphone. Bang boleh dibantu lagunya. Bahasa Indonesia aja loh banget. Bahasa Inggris. Sudah? Lagunya yang agak lucu-lucu gitu bang. Karena nih kayaknya yang main lucu-lucu semua. Iya. Emang lagi di usia sekarang tuh lagi lucu-lucunya. Benar. Gak usah banyak ketawa Budi. Udah dikasih kisih-kisih terus gak bisa jawab. Namun kalau gak tau gimana ya. Oke. Kita mulai. Silahkan. Kata pertama. Best Man. Rubana. Ruang bawah tanah. Oke. Ruang bawah tanah ya. Oke. Personal Branding. Penjenamaan diri. Penjenamaan diri. Penjenamaan diri. Penjenamaan diri. Aduh. Ini dia. Error. Error. Tau. Rusak. Rusak. Salah. Error. 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 Rusak. Salah. Yang lain-yang lain. Rusak. Error. Hancur. 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 Ya. Ganti. Error. Rusak. Betul. Error. 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 Galat. Ya bener. Galat. Ya bener. Galat. Galat. Food court. Food court. Empat. 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 Tiga. Usa Raja. Biaran ya. Biaran ya. Usa Raja. Namaskan ya. Usa Raja. Nama siapa sih. Food court. Pujasera. Pujasera. Pujasera itu apa. Pusat jajanan serba. Oh iya. Pusat jajanan serba aja. Oke. Selanjutnya. Pujasera. Pinjil. Pinjaman online. Ya bener. Kalau itu dia tau. Ya bener ya. Hai benar terus drive-thru drive-thru budi-budi layanan tanpa turun iya selanjutnya seafood Bogabahari selanjutnya vip naratama naratama bener sekarang insecure insecure akulah aku lupa apa ya insecure insecure satu udah aku lupa bener-bener tiga insecure cendala keluarga cendala cendala terakhir terakhir Noe terakhir apa sih podcast podcast ngomong-ngomong ngomong-ngomong abang bincang-bincang coba abang apa podcast cakap-cakap iya bener podcast sin bayu apa sih apa sih sintetis aku lupa siniter apa ya siniar siniar ternyata sulit ya putri ya sin sintetis siniar siniar banyak loh sebenernya budi dan cakil dan juga Noe eh Noe kan sekarang yang megang mic gitu kalau mic ada ga sih mikrofon mikrofon apa Noe mikrofon mikrofon apa pengencang suara tau akali mikrofon apa pelantang suara oh pelantang 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 ah putri juga ga dikasih mikrofon juga lantang suara oke tangan ke tangan dong buat kita semua ya nah jadi kita baru aja yang main game apa tadi padanan-padatan ya putri ya jadi ini sebenernya membantu kita untuk menggunakan bahasa ataupun kata-kata dalam bahasa Indonesia yang benar ya sekali oke pemirsa kita akan break ya karena ada satu lagu spesial dari Doe & Friends oke balik lagi bersama dengan kita di Kopi Pagi Kopi Pagi iya masih bersama dengan Fatima dan juga Agus ya ini terbaik satu Duta Bahasa Sobatra Utara tahun 2024 dan terbukti memangnya kenapa tau semua padanan kata tadi iya bener-bener tapi emang ternyata agak sulit ya bu di sulit apalagi kayak bahasa-bahasanya kan kita jarang denger dan jarang gunakan kan bener makanya emang harus mengupgrade gak hanya bahasa ini asing aja yang diupgrade ya tapi bahasa Indonesia aja harus diupgrade ya kan karena sebenernya tes-tes ini pun kan masuk ya iya bener dalam ini ilmu apa Tiu ya apa sih iya iya seperti Tiu iya bener-bener seperti masa Tiu kalau ada tes-tes pekerjaan ya kan oke oke nah ini kalian goalsnya apa nih ke depan apakah hanya sebatas Duta Bahasa Sumatera Utara atau kalian akan go nasional ya iya biasanya kan ada tuh dia tanding lagi di nasional atau internasional gitu silahkan jadi kebetulan Kak kita yang terbaik satu ini bakal mewakili Sumatera Utara nanti di nasional yang insya Allah dilaksanakan di bulan Agustus Bang jadi untuk masyarakat Sumatera Utara mohon doa dan dukungan supaya kami bisa diberikan kelancaran dan kesehatan sehingga kami bisa melakukan yang terbaik dan semaksimal mungkin oke amin ya mudah-mudahan nah kemudian itu tadi dari segi ini ya goalsnya ya nah kemudian kalau yang lainnya kalau dari goals secara pribadi kamu mau ngapain lagi? selanjutnya pengen ngapain nih? kalau aku mungkin setelah dubas Nas mungkin lebih kayak fokus ke perkulihan aku dulu untuk bisa nyelesain dulu baru mungkin lanjut S2 gitu oh pengennya lanjut S2 gitu ya kamu cita-citanya jadi apa? jadi dosen oh jadi dosen berarti kayak Kak Putri lagi gitu iya hahaha 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 emang kalian junior terbaik ya? jadi kayak kalau ketemu sama senior itu harus disanjung ya gak? hahaha 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 oke nah kalau Fatima sendiri goalsnya apa ini ke depan? kalau saya rencananya mau melanjutkan S2 saya Bang oh jadi gitu ya S2 nya tetap biologi juga? iya oke gak mau yang lain? tentang matematika gitu fisika, kimia lebih fokus ke bagian ilmu sarafnya Bang oh ilmu saraf? oh iya oh di biologi ada juga ya? konsentrasi untuk ilmu saraf? aku pikir kayak dokter aja yang ada spesialis saraf gitu iya bener kalau misalnya dokternya kan lebih ke langsung ke pasiennya kalau kami nanti lebih ke obat-obatannya aja oh pengobatannya oh gitu jadi kayak misalkan bahan ini herbal iya itu gak ke farmasinya? kami preklinik ya Bang jadi sebelum dikasih ke ini ke klinik gitu kami ke hewannya dulu jadi kami yang bagian tikus-tikusnya oh gitu jadi uji cobanya itu di kalian gitu ya iya agak ribet juga ya ternyata ada sampai kesalahan tapi rencananya pengen lanjut studi nih kalian berdua di Indonesia luar negeri atau dimana luar kota? kalau saya rencananya di luar negeri Kak oh iya ikut LPDP dong ya Kak iya bener kalau kamu tadi mau dalam negeri atau luar negeri? pengen nih pengennya di luar negeri di luar negeri ya waduh mudah-mudahan tercapai gitu ya dan tetap lagi walaupun di luar negeri jangan meninggalkan identitas daripada bangsa Indonesia termasuknya nanti Barney menggunakan bahasa Indonesia dan juga daerah dong di sana ya Kak pasti kalau bertemu dengan teman-teman yang ada di sana gitu iya harus lebih memperkenalkan lah ya Budi gitu mungkin pesan-pesan kalian nih pada anak muda ya yang mungkin saat ini abai dengan menggunakan bahasa Indonesia tidak mengutamakan bahasa Indonesia lebih suka menggunakan bahasa asing apa sih pesan-pesan kalian? silahkan jadi kalau dari saya pribadi untuk teman-teman di luar sana kita harus bisa lebih bangga dalam menggunakan bahasa daerah karena bahasa daerah merupakan identitas bangsa ya jadi kita harus bisa sama-sama melestarikan seperti pidato terakhirnya dari pasangan saya Kak Fatimah kalau bukan kita sebagai kaulah muda siapa lagi? kalau bukan sekarang kapan lagi? oke kita buk tangan dong untuk Agus kalau dari Fatimah sendiri? kalau dari saya kita sesuai dengan pidatonya Agus kalian memang saling melengkapi ya Budi kalau dari saya kita sebagai generasi muda harus bisa menempatkan diri membantu untuk menyosialisasikan trigatria bangun bahasa kita harus mengutamakan bahasa Indonesia terlebih dahulu kemudian kita lestarikanlah bahasa daerah lalu kita kuasai bahasa asing oke tapuk tangan dong ini rencananya ke nasional itu kapan? bulan Agustus bulan Agustus ya berarti udah mulai persiapan dong udah berapa persen persiapannya? masih sedikit sih Bang paling 10% oh 10% berarti memang harus fokus nih karena Agustus kan bentar lagi dua bulan lagi ya kan jadi memang harus digengjot lagi ya persiapannya kalau kami sih selalu mendoakan yang terbaik ya masyarakat Sumatera Utara mendoakan mudah-mudahan kalian bisa membawa nama harum Sumatera Utara dan menjadi the winner ya amin terbaik satu duta bahasa nasional ya bener banget semoga nanti kalau diundang lagi udah sosnya udah baru ya sosnya udah baru yang dari nasional iya bener oke pemirsa terima kasih sudah menyaksikan kopi pagi dan juga terima kasih buat Fatima dan juga Agust ya yang sudah mampir di kopi pagi ya mudah-mudahan informasi ini bisa menggugah hati para pemirsa di rumah jadi yang keluarganya iya bener yang ingin ikut di duta bahasa ini menjadi paham bener bagaimana proporsi duta bahasa dan apa advokasi yang diberikan duta bahasa kepada masyarakat jadi buat pemirsa yang ada di rumah dan khususnya nih kaula muda ya generasi muda saat ini jangan takut untuk mencoba ya karena Fatima dan juga Agust awalnya juga tidak memiliki basic ya untuk ikut perdutaan dan gak expect sampai bener bener yang penting adalah ikhlas menjalani segala prosesnya wah akhir kata saya Muhammad Budi SM dan saya Putri Rahmadani Zain pamit undur diri dan sampai jumpa sampai jumpa